Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan itu fundamental banget, sehat banget. Bergerak terus, lingkungan berubah, itu juga langsung ikut berubah, dipengaruhi oleh apa saja, bagai suatu kapal yang besar yang selalu diterpa angin dan ada ombak-ombaknya. Untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ini menjadi sangat penting. Di era COVID ini, saat ini kita menghadapi bumpy recovery. Terus-menerus. Tadi ada isarat-isarat dari tiga pembicara dan pembahas, Pak Untung, yang semuanya luar biasa. Itu sebetulnya memang harapan kita tadi di saran itu bahwa kita harus continue. Tapi sayangnya, Bapak-Ibu sekalian, perlu dipahami semua, bahwa untuk rumah sakit khususnya, itu pasti kekurangan. Pasti kurang di dalam. Tidak bisa menunggu bahwa itu menjadi kurang sehingga filantropi tidak masuk. Itu enggak bisa. Itu rumah sakit khas. Kita enggak mau seperti dulu, dan di era awal COVID ini kita lihat, banyak terjadi analisis-paralisis. Baik itu distribusi maupun filantropis-filantropis yang akan membantu pada rumah sakit itu sendiri. Jadi kita memang harus bertahan hidup. Bertahan hidup sekaligus untuk mempersiapkan tomorrow is today. Sesuatu yang baru ke depan. Dan menuju eliminasi bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan. Ini sampai 2030 merupakan suatu tema untuk khususnya rumah sakit di Indonesia. Patient safety harga mati. Jadi melihat pasien itu harga mati, safety-nya. Termasuk tenaga kesehatannya. Nah, pasti ada banyak hal yang akan kurang untuk memenuhinya. Bapak-Ibu sekalian, inilah gambaran di rumah sakit tentu saja khususnya. Ini buka, jadi enggak bisa. Pasti bergerak, berubah-ubah. Gelombangnya itu bambi recovery. Bahkan Pak Jokowi kemarin dalam pidatonya bahwa di beberapa negara itu akan ada gelombang ketiga. Sudah ada gelombang ketiga. Nah ini, isarah ini. Jadi artinya kita harus stand way bagus. Rumah sakit juga sebagai benteng terakhir itu tidak boleh lengah. Sekaligus berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan di rumah sakitnya. Agar akses dan mutu di rumah sakit itu bisa terjaga dengan baik. Bagi perhimpunan rumah sakit berupaya mendekatkan equity dan equality terhadap pelayanan yang baik. Agar rumah sakit itu tetap sehat. Ada selain kebanyak resiko, kemudian era gelombang, era revolusi industri, COVID. Kemudian juga ini akan mengundang bahwa pencapaian strategi akan gagal. Bisa gagal. Karena apa? First do no harm. Jadi universal health coverage itu untuk rumah sakit itu tidak boleh ada harmnya juga. Tidak boleh kecelakatan. Artinya semua harus berperilaku sesuai standar operating percentur, pendorongan praktek klinik, dan sebagainya. Itu tidak mudah. Lebih-lebih kemampuan infrastruktur, sumber daya, dan sebagainya di rumah sakit seluruh Indonesia yang saat ini jumlah 3056, itu tidak sama. Tidak sama dan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Untung. Jadi kita beruntung, Pak Untung menyampaikan tadi kita beruntung bahwa kita hidup di negara yang mempunyai DNA. DNA untuk menyumbangkan bagian dari rezekinya, bagian ini sebagai filantropi. Ada Jogotongo. Ada orang-orang Tapanungli, orang Sumatera Barat yang di luar daerahnya selalu menyumbangkan untuk daerahnya, dan sebagainya. Itu tidak dihitung. Kalau dihitung, luar biasa. Tapi ya itu masalahnya. Apakah dia tahu ke mana arah itu yang harus disampaikan, diberikan sebagai contoh. Ini sebagai contoh, penggalangan dana persis. Semenjak dideklarasikan bahwa Indonesia termasuk pandemi COVID, itu persis sudah membuat edaran, membuka alamat untuk... Nah, masuklah Bapak-Ibu sekalian, itu 680. Pada saat itu rumah sakit sekitar 2.000-3.000-an. Yang mengirimkan permohonan APD. Sayangnya, kemampuan kami hanya sampai saat ini baru bisa mencapai 338. Wujudnya ada 10 ini, 10 yang diusahakan. Dan Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, kami dipertahankan oleh publik, oleh persooranan, yang total dana dan barang itu sekitar 13 miriat. Nanti kita lihat bagaimana dengan 2 rumah sakit besar, rumah sakit Cipto dan rumah sakit Sitomo. Nah, kita lihat. Bahkan kami juga memberikan satu bantuan. Ada permintaan dari rumah sakit luar Jawa, 1.000 VTM. Dan Alhamdulillah, 10 rumah sakit luar Jawa kami kirimkan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, ini gambaran yang dilakukan oleh Tersi. Tentu ini masih sangat jauh dari cukup, karena kami berupaya untuk setiap saat ini diterabuka, seperti kemarin, ada bencana di NTP, di era COVID, kami berusaha untuk mencarinya dan kita bantu saat itu di 40 juta rupiah. Sedikit, tapi mudah-mudahan itu tetap bisa dimanfaatkan. Nah, ini terus-menerus, karena kita sadar di muka tadi, kalau untuk rumah sakit di Indonesia, itu tidak pernah tidak cukup. Tidak ada. Istilah cukup, tidak ada. Nah, ini beberapa gambaran, Bapak-Ibu sekalian, total tadi, bantuan yang melalui Tersi, dan kita distribusikan. Ini filantropi betul. Tidak ada CSR yang kami terima, termasuk dari Sido Muncul, kemudian dari Unilever, dan sebagainya. Ini kita bagikan merata hampir ke semua provinsi, meskipun ke jumlahnya sedikit, tergantung apa yang diatur oleh Dr. Rahmat, pakil sekjennya, ketuanya, ketua tim ini sampai saat ini, untuk terus menggali dan mengajukan proposal kemana-mana untuk dapat membantu rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia untuk mendapatkan filantropi. Ini di Sutomo, ini juga demikian, Bapak-Ibu sekalian, Donasi barang itu pada waktu tahun 2020 sekitar Rp196 miliar. Dan Rp1 miliar itu untuk donasi berupa uang untuk dana penelitian. Ini unik sekali. Jadi ini saya merekam baru satu rumah sakit ini yang mendapat filantropi, dana penelitian sebesar Rp1 miliar lebih. Tahun 2021 sampai 23 Agustus, itu ada Rp38 miliar. Yang tentu ini masih kurang. Jadi sebetulnya kalau ada informasi yang peks, peks filantropi mana bisa berbuat apa, dan kami pun berupaya menampilkan di website kami, sedang kita siapkan untuk kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan, bukan keinginan-keinginan. Karena kami berupaya untuk menurunkan tim, untuk melihat apakah itu kebutuhan, keinginan, atau merupakan opini-opini dari sebuah rumah sakit. Ini ada tim khusus agar efektivitas tetap terjaga dengan baik. Ini di Cipto, ini 53M tentu saja, pada sampai 31 Juli. Ini ternyata ada yang ketinggalan. Dari Siti, dari Siti itu belum dimasukkan. Jadi lebih dari ini, dari Hairul Tanjung belum dimasukin. Masukin ke sini. Bapak sekalian, inilah bagian dari yang terakhir yang saya sampaikan. Tentu ini yang terjadi di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, termasuk bagaimana mendapatkan filantropi, Bapak-Ibu sekalian. Ternyata tadi betul, Pak Untung itu andaikan UGM itu membuat satu prodi atau gimana, prodi. Yang sifatnya itu kita harus bisa untuk berpikir Bismarck. Bismarck itu tentu dalam meningkatkan upaya peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan manfaat dari sebuah rumah sakit. Yang mengutamakan kualitasnya tentu saja. Dan Bismarck. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, tidak mudah. Karena tadi ada perilaku filantropi yang beda-beda. Terus ada tasnama si manusia, ini integritas itu tidak mudah. Kemudian ada yang selalu setuju untuk tidak sepakat. Terpaksa yang tidak apa-apa. Kalau dikirim ke Persi, akan kami distribusikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Pokoknya kepeksor. Ini perlu tadi audit, quality assessment terhadap bantuan itu sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk pemanfaat dari dana filantropi yang kita berikan pada masyarakat. Itu bapak sekalian. Tentu ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa mengurangi, melebihkan. Lembaga di tingkat nasional ini sangat diperlukan. Dan kami pasti merasa selalu dalam hal ini merasa haus dan lapar. Harus lapar untuk rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit di Indonesia tentu saja tidak bisa dipenuhi kebutuhannya secara penuh oleh pemilihnya maupun oleh pemerintah itu sendiri. Demikian bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.